Hai sahabat bio kembali lagi di mini vlog edisi regrow kangkung ini aku dari bangun tidur jam 6 pagi langsung mandi aja karena mau siap-siap ke kantor jangan lupa sarapan dulu morning sunshine ini pemandangan dari kosan aku dan aku jalan kaki ke kantor karena jarak dari kosan ke kantor itu deket guys jadi cukup jalan kaki nah udah sampai kita langsung aja untuk absen dulu terus sekarang karena kita mau regrow kangkung kita langsung jalan ke uber tos kebetulan uber tosnya itu ada di seberang kantor guys jadi langsung aja kita jalan ke dalam buat ke superindo ya ke superindo kita mau nyari kangkung pastinya karena kita mau regrow kangkung nah jangan lupa cek suhu dulu ya kita cari kangkung kemana ya kangkungnya kayaknya disini kangkungnya nah udah ketemu kangkungnya nah untuk beli kangkungnya guys jangan lupa beli yang ada akarnya kayak gini karena kita mau regrow kangkung karena kita mau regrow kangkung aku beli 3 ikat kangkung yeay kita langsung bayar kita antri dulu nah udah kita bayar dulu oke udah nah langsung aja kita balik lagi ke kantor ini dia bahan dan alat yang kita butuhkan untuk regrow kangkung nah disini ada media tanam tanah dan sekam tanah dan sekam ada sekup nah terus kita punya kangkung yang tadi kita beli habis itu ada polybag ada pisau ada pupuk organik biosol tamat ada sprayer dan pupuk organik yang sudah dibiangkan gitu pertama stepnya adalah kita masukkan media tanamnya ke dalam polybag nah ini aku mau buka dulu polybagnya masukannya jangan terlalu penuh ya jadi cukup masukkan tanah dan sekam ini sekitar 3 per 8 nya polybag nah seperti ini akhirnya sudah siap untuk ditanami oke nah untuk kangkungnya nanti kita akan potong di bagian bawahnya seperti itu nah bagian bawahnya yang dipakai untuk regrow kangkung dan bagian atasnya bisa dimasak guys sekarang kita buka dulu segelnya oke oke kita buka lagi agak susah ya maaf langsung aja kita potong bagian bawahnya seperti ini segitu aja guys potongnya cukup oke satu lagi kita potong juga oke cukup bagian bawahnya ini yang nantinya kita tanam di polybag tadi yang sudah kita siapkan guys selanjutnya kita langsung buat lubang tanam di polybag yang tadi sudah kita siapkan lubang tanamnya ya cukup sekitar 5 cm oke lalu sehabis kita membuat lubang tanam langsung aja kita masukkan kangkung yang sudah dipotong tadi ke dalam lubang tanamnya seperti ini ya guys kita tanam oke oke gak perlu terlalu dalam menanamnya yang penting akar dan bagian batangnya sedikit itu tertanam sehingga tidak mudah rubuh nah seperti ini oke tanam kita rapihkan nah aku lagi sekarang terakhir kita tanam juga oke selanjutnya setelah kita selesai menanam kita semprot memakai biosol tamas ini ada biosol tamas ada biang biosol tamas dan ada sprayer nah pertama karena kita sudah membiangkan biosol tamasnya jadi kita tinggal masukin aja ke sprayernya kita tuang secukupnya aja kita masukkan ke sprayer nah kita tutup nah jangan lupa dikocok agar larut setelah itu langsung kita semprot aja ke kangkung yang tadi sudah kita tanam ke bagian media tanahnya ya seperti ini oke oke kita semprot sampai dirasa cukup oke setelah kita semprot selesai deh sudah selesai guys seperti ini regrow kangkungnya jangan lupa di coba dan jangan lupa like dan subscribe bye 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 well bye bye Terima kasih.